Berikut ini, urutan game Sonic terbaik pada konsol Sega Mega Drive, menurut saya. Jadi jika kamu punya pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Oke, tanpa perlu menunggu bakso basi, Markimul, mari kita mulai urutan game Sonic terbaik pada konsol Sega Mega Drive. Eit, selamat datang di Gamer Paru Waktu, kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Nomor 8 adalah Sonic Spinball. Ini adalah sebuah seri spin-off dari seri Sonic the Hedgehog. Jujur aja, saya bingung kenapa Sega membuat game Sonic dengan kualitas seperti ini. Sonic Spinball dirilis pada tahun 1993 dan dibuat oleh Sega Technical Institute. Ya, ini adalah salah satu tim developer unggulan Sega pada waktu itu, yang juga membuat game fenomenal Comic Zone, ataupun beberapa seri Sonic yang lainnya. Nah, masalah terbesar game Sonic Spinball ada pada mekanik gameplay yang nggak seru, karena nggak bisa memperlihatkan ciri khas utama Sonic, yaitu kecepatan. Pada game Sonic Spinball, kita akan memainkan Sonic dalam nuansa game pinball. Jadi, Sonic-nya akan menjadi bola pinball. Dan itu yang membuat saya jengkel, karena nggak nyambung aja dan nggak nyaman gameplaynya. Game Sonic Spinball sendiri dikembangkan secara terburu-buru, karena tujuannya itu untuk mengisi jadwal rilis Sonic 3 yang gagal memenuhi target. Yang ketujuh adalah Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Sama seperti game Sonic Spinball, game Dr. Robotnik Mean Bean Machine adalah game spin-off dari seri Sonic the Hedgehog. Gamenya dibuat oleh Compile dan dirilis pada tahun 1993. Dan gamenya sendiri mengambil basis dari game Puyo-Puyo, yang kemudian karakter asli dari game Puyo-Puyo itu diganti dengan karakter-karakter dari game Sonic. Nah, meski nggak nyambung dengan cita rasa seri game Sonic, tapi saya masih bisa menerima perbedaan genre ini. Karena saya suka dengan gameplay dari Puyo-Puyo yang merupakan varian dari game Tetris. Game yang simple tapi nagih. Nah, Dr. Robotnik Mean Bean Machine sendiri nggak hanya dirilis untuk konsol Sega Mega Drive, tapi juga untuk konsol Sega Master System dan juga handheld Sega Game Gear. Kemudian yang keenam adalah Sonic 3D Blast. Sebagai game Sonic terakhir untuk konsol Sega Mega Drive, terus terang saya sangat kecewa dengan kualitas game Sonic 3D Blast ini. Game yang dirilis pada tahun 1996 untuk konsol Sega Mega Drive, Sega Saturn dan PC ini gagal menampilkan ciri utama khas Sonic, yaitu kecepatan. Sonic 3D Blast sendiri menggunakan gaya visual isometrik untuk areanya dan animasi tiga dimensi untuk para karakternya. Game-nya sendiri dibuat oleh developer asal Inggris, yaitu Traveller Tales, yang pernah membuat game Toy Story untuk konsol Sega Mega Drive dan Super Nintendo, dan kelak akan membuat salah satu seri game Crash Bandicoot untuk konsol PS2. Kemudian yang kelima adalah Sonic & Knuckle. Game ini sebetulnya agak nanggung. Itu pendapat saya setelah main Sonic & Knuckle, meskipun bisa dimaklumi, karena sejatinya game Sonic & Knuckle ini adalah bagian dari game Sonic 3, yang terpaksa dipotong karena keterbatasan waktu dan juga biayanya. Maka game Sonic & Knuckle yang dirilis pada tahun 1994 ini, dibuat dengan fitur khusus untuk digabungkan dengan kaset game Sonic 3, supaya menjadi satu game utuh seperti yang seharusnya. Anggaplah game Sonic & Knuckle ini sebagai DLC seperti pada game modern saat ini, DLC untuk game Sonic 3. Secara kualitas gamenya, Sonic & Knuckle ini sebenarnya bagus. Baik secara grafis, audio, musik itu keren. Tapi yang membuat saya kecewa adalah di tiadakannya fitur save game yang ada pada game Sonic 3. Fitur save ini akan kembali jika kita memasang kaset Sonic & Knuckle dengan kaset Sonic 3 dengan fitur lockout-nya itu. Saya sendiri bingung apakah ini adalah salah satu bagian strategi marketing SEGA supaya gamer itu membeli game Sonic 3 dan juga Sonic & Knuckle untuk digabungkan dengan fitur lockout-nya yang inovatif pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah Sonic The Hedgehog. Ini adalah seri pertama yang istimewa. Itu yang saya rasakan saat pertama kali memainkan game Sonic pertama yang dirilis pada tahun 1991 ini. Hal ini karena kualitas grafis, musik, dan juga gameplay yang sangat seru dan menawarkan sensasi cepat bin ngebut yang menjadi ciri khas dari seri game Sonic nantinya. Intinya inti, game Sonic pertama ini seperti sudah mampu hampir memaksimalkan potensi konsol SEGA Mega Drive untuk masa itu. Dan saya sendiri memiliki kenangan khusus karena kaset ini mengingatkan saat paman saya memberikan saya konsol SEGA Mega Drive dan kaset Sonic ini menjadi paket pelengkapnya. Maka sudah nggak terhitung lagi berapa puluh kali saya sudah menamatkan game Sonic The Hedgehog karena ya waktu itu saya nggak punya kaset yang lain. Jadi ya main ini terus. Bisanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Sonic 3. Spektakuler. Itulah kesan pertama saya saat pertama kali memainkan game Sonic 3 di rentalan pada masa itu. Hal ini karena peningkatan, kualitas grafis, gameplay, warna, animasi, musik, dan desain levelnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Terutama level yang air itu yang menurut saya keren banget. Karena ada kepuasan tersendiri, jika kita bisa berlari secara konstan maka kita akan menyaksikan Sonic berlari ngebut di atas air. Itu keren banget. Kemudian juga ada sensasi 3 dimensi. Saat bonus level atau saat yang di barel dan beberapa spot tertentu Sonicnya itu akan berputar 360 derajat. Itu wah keren banget. Nggak nyangka bisa menyaksikan Sonic secara utuh dalam 360 derajat. Itu keren banget pada masa itu. Terlebih soal gameplaynya, kita juga bisa main berdua dengan salah satu mengendalikan Tails yang punya skill terbang dan akan membantu kita untuk mencapai area tertentu. Iya, ini adalah fitur yang sudah ada di game Sonic 2 dan termasuk fitur supersonic juga yang ada di Sonic 2 akan kembali di sini. Dan tentu saja di antara semua fitur tersebut fitur safe game adalah fitur yang paling fenomenal karena jarang ada untuk standar game pada masa itu. Meski saya akui hal tersebut kadang menjadi masalah karena yang namanya main di rentalan kita harus siap berbagi slot safe game dengan anak yang lain karena ini bukan kayak PS1 yang punya slot memory card jadi kita bisa bawa sendiri. Nggak harus berbagi. Yang mana masalah akan timbul pada Sonic 3 ini jika kita nggak kenal siapa saja yang sedang main game Sonic 3 karena jika nggak ada koordinasi maka ya kayak si ini pakai slot yang mana si itu pakai slot yang mana terus kemudian kita pakai slot yang mana nanti bisa tertimbal slot safe gamenya bahkan ada juga yang kadang menghapusnya karena nggak tahu dan nggak kenal. Game Sonic 3 dirilis pada tahun yang sama dengan Sonic & Knuckle cuma beda beberapa bulan lebih awal hampir setahun lah. Kemudian yang kedua adalah Sonic the Hedgehog 2 sebuah peningkatan drastis dari seri pertama itu yang saya rasakan saat pertama kali memainkan game Sonic the Hedgehog 2 ini. Hal yang paling kentara tentu ada pada peningkatan kualitas grafis dan juga animasinya dimana gameplaynya juga menjadi lebih cepat daripada seri sebelumnya. Kemudian pada seri ini pula diperkenalkan Tails sahabat Sonic yang bisa terbang dan membantu Sonic untuk mencapai area tertentu dan menariknya Tails bisa bergerak otomatis ataupun dikendalikan menggunakan gamepad kedua jadi serasa main co-op dan fitur ini pun kembali di Sonic 3 nantinya. Selain itu diperkenalkan pula Super Sonic ini adalah update Sonic jika kita bisa mengumpulkan 7 Chaos Emerald dan 50 cincin. Untuk mengumpulkan Chaos Emerald ini kita harus menyelesaikan bonus level yang ada yang desainnya itu diubah dari seri pertama disini menjadi seperti lari dalam lintasan sambil menghindari jebakan. Pada bagian ini visual Sonic akan berubah menjadi ala 3-person perspektif dengan kamera ada di belakang tubuh si Sonic ini. Game-nya sendiri dirilis pada tahun 1992 dan ini sukses secara komersial dan juga secara teknis. Dimana penjualannya bagus dan juga beberapa elemen gameplay barunya ini akan dikembangkan dan dipakai untuk beberapa seri-seri selanjutnya. Keren banget. Kemudian yang pertama bagi saya adalah Sonic 3 & Knuckles. Ini adalah seri terbaik Sonic pada konsol Sega Mega Drive dimana game ini adalah gabungan kaset Sonic 3 dan Sonic & Knuckles. Jadi kita harus punya 2 kaset tersebut untuk bisa memainkannya. Istilahnya ini jadi semaca memainkan game Sonic 3 dengan DLC Sonic & Knuckles. Tapi untungnya kalau main di rentalan main 2 kaset ini tetap dihitung main 1 kaset jadi nggak ada angkos tambahan. Tentu saja dengan catatan memang sedang nggak ada yang main salah satu kasetnya. Dimana saat bermain Sonic 3 & Knuckles ini maka kita bisa kembali menggunakan fitur save game seperti pada Sonic 3. Kemudian urutan levelnya itu jika digabung akan berbeda dengan game Sonic 3 ataupun game Sonic & Knuckles. Akan ada semacam selang-seling level antara level pada Sonic 3 dan Sonic & Knuckles sesuai dengan konsep awal dari gamenya ini. Kemudian kita bisa bermain sebagai Knuckles pada level di game Sonic 3 dan kita juga bisa bermain sebagai Tails pada level game Sonic & Knuckles. Kemudian karena hal itu karena perbedaan skill akan ada beberapa perubahan setting desain levelnya menyesuaikan skill karakter yang kita pakai. Seperti Sonic yang mengandalkan kecepatan Tails yang bisa terbang ataupun Knuckles yang bisa memanjat. itu nanti akan disesuaikan. Intinya-inti Sonic 3 & Sonic & Knuckles ini adalah game Sonic 3 yang sebenarnya yang utuh kontennya. Otomatis jika kita mau menamatkannya maka waktu untuk memainkannya itu juga semakin panjang. Karena kita ini akan memainkan semua level dari 2 game tersebut. Kita akan memainkan semua level dari game Sonic 3 dan Sonic & Knuckles. Jadi satu, digabung. Sega sendiri di awal memang ingin menjadikan Sonic 3 sebagai game Sonic terpanjang dan paling komplit, paling istimewa. Tapi karena keterbatasan dengan waktu dan biaya maka terpaksa dipotong dan dirilis menjadi 2 bagian. Ya, Sonic 3 dan Sonic & Knuckles. Ya, itulah rutan game Sonic terbaik di konsol Sega Mega Drive versi saya. Jika kamu punya pendapat berbeda, yuk tulis di komentar dan mari kita diskusi yang sehat di sana. Selam sehat, kaya dan bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.